Perayaan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan pada Selasa 10 Januari 2023 berakhir anti-klimaks lantaran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan calon presiden yang diusung PDIP. Meski teka-teki itu belum terjawab, pidato Megawati selama kurang lebih 2 jam itu tetap menarik untuk disimak. Saat berpidato, Megawati sempat menyinggung nama presiden dan menyebut bahwa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDIP. Pernyataan Megawati itu lantas membuat kader-kader PDIP tertawa. Megawati pun memberikan penjelasan mengapa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDIP. Ia mengingatkan secara ketentuan, dukungan PDIP merupakan syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden. Mentang-mentang, ya iya, padahal Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal loh, beliau jadi presiden tuh tidak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Megawati juga sempat menyinggung isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menegaskan, masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal dua periode, sehebat apapun presidennya. Ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai capres yang akan diusung oleh PDIP ada di tangannya. Megawati menyatakan, sesuai hasil Kongres PDIP pada 2019 lalu, ia memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres. Di sisi lain, pidato Megawati juga dapat dianggap sebagai sebuah sinyal dukungan untuk puan. Puan, sebagai ketua DPR sekaligus ketua DPP PDIP adalah salah satu kader PDIP yang dinilai berpotensi menjadi capres pada 2024 mendatang. Dalam pidatonya, Megawati juga memberi kode bahwa PDIP akan mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Program ini, ibu bilang kerja, turun ke bawah untuk menang, menang, menang gitu. Masukin terus ke sini. Uwe, surau saya mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya, nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja, pasti menang. Berbeda dengan Megawati yang ceplas-ceplos dalam pidatonya, Jokowi justru tampak kaku dalam berpidato. Jokowi menyinggung isu politik di penghujung pidatonya. Itu pun berisi pujian kepada Mega yang dinilainya berhati-hati dalam memutuskan capres dari PDIP. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega. Bu Mega dalam memutuskan, itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah, meskipun namanya sudah dikantongnya Bu Mega. Terima kasih telah menonton!